Curus Seribu Pedang Film menceritakan legenda di jaman kuno Legenda itu tentang kelompok seni bela diri yang bisa mengendalikan naga Kelompok itu dikenal sebagai Sikte Ki Wu Yang berhasil menyagil naga ke dalam jurang yang sangat dalam di dasar bumi Namun penyagilan itu hanya bertahan 27 tahun Artinya setiap 27 tahun naga harus disagil kembali Dan orang yang menyagilnya adalah murid yang ditunjuk oleh pemimpin Sikte Ki Wu Dan itu adalah misi paling mulia Adegan kemudian beralih ke masa sekarang Dua anggota Sikte Ki Wu bernama Yuhan Dan seorang pria bernama Kumo Yuhan adalah putri dari pemimpin Sikte Ki Wu Sedangkan Kumo adalah murid Sikte yang disukai oleh Yuhan Kumo seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh pemimpin Sikte Ki Wu Sambil berjalan Yuhan memberi Kumo kalung yang dia curi dari kamar ayahnya Kalung itu adalah tanda bahwa Anggota Sikte Ki Wu telah memberi misi untuk menyagil naga Tahun ini adalah tahun kebangkitannya Sebenarnya seorang siswa senior bernama Yansuo telah ditunjuk oleh pemimpin Sikte Tapi Yuhan mencurinya Karena dia ingin Kumo yang mendapatkan misi mulia itu Kumo dan Yuhan berrencana untuk makan malam Namun suasana di restoran itu sangat sepi Pemilik restoran muncul memperingatkan mereka tentang kehadiran seorang jenderal bernama Xinlong Tetapi peringatan itu terlambat karena tanda-tanda kedatangan jenderal Xinlong sudah terlihat Pemilik restoran hanya bisa mengingatkan mereka untuk tidak menatap mata Xinlong Kemudian pemilik restoran itu lari bersembunyi Pada saat yang sama pintu restoran tiba-tiba terbuka Sekelompok orang berpakaian serba putih berjalan bersama jenderal Xinlong yang mengenakan topeng Konon jenderal Xinlong akan selalu datang meneror warga saat hari kebangkitan naga semakin dekat Yuhan dan Kumo tampak ketakutan dan mencoba menunduk Tapi Kumo penasaran Dia menatap langsung ke arah Xinlong Dan terkena sihir ilusi yang membuatnya tidak bisa berkata-kata Tidak lama kemudian ayah Yuhan, Mu Sun Sang Datang menyerang Xinlong dan pengawalnya Mu Sun Sang dengan mudah membunuh semua pengawal jenderal Tetapi jenderal Xinlong kembali menghipnotis Kumo yang membuatnya menikam gurunya Mu Sun Sang sangat kuat sehingga dia bisa memantulkan pedang milik Kumo yang tertancap di tubuhnya Mu Sun Sang melempar putrinya keluar dari restoran dan langsung pingsan Beberapa saat kemudian Yansuo datang ke tempat kejadian Namun dia tidak menemukan keberadaan Mu Sun Sang Dan hanya melihat Kumo terbaring tak sadarkan diri dan pedangnya berlumuran darah Yansuo kemudian melaporkan kejadian tersebut ke markas besar Sikti Kiwo Semua anggota Sikti Kiwo menuduh Kumo bekerja sama dengan jenderal Xinlong untuk menyakiti Mu Sun Sang Yuhan mencoba menjelaskan bahwa Kumo dihipnotis oleh jenderal Xinlong Tetapi anggota Sikti Kiwo tidak mengindahkan penjelasannya Yuhan bergegas pergi ke penjara untuk membebaskan Kumo Dia memerintahkannya untuk menemui Qiangli wanita penyihir yang tahu segalanya dengan apa yang telah terjadi Kumo yang tiba di tempat Kiangli menyampaikan niatnya Namun Kiangli menyuruh Kumo agar pergi ke pulau Jiyu jika dia ingin tahu yang sebenarnya Pulau Jiyu adalah tempat naga di segal Dan naga akan bangkit bertepatan dengan Gerhana Bulan Kiangli menyuruh Kumo untuk mencari pendekar pedang bernama He Jiuku untuk menemannya pergi ke pulau Kumo pergi mencari Jiuku dan berhasil menemukan di sebuah desa Jiuku terlihat bertarung di sebuah arena dalam keadaan mabuk Kumo membantunya sedikit untuk mengalahkan lawan-lawannya Kumo memperkenalkan dirinya kemudian meminta Jiuku untuk menemannya ke pulau Jiyu Kumo berkata bahwa dia dikirim oleh Kiangli sehingga Jiuku mengiakan ajakannya Di sisi lain, Yanusuo tampak geram setelah mengetahuinya bahwa Yuhan telah mewebaskan Kumo Seorang senior Sikti Kiwu mencoba menerangkannya dan mengatakan bahwa misi utamanya saat ini adalah menyakil naga Petinggi Sikti Kiwu menjelaskan Jika Yanusuo berhasil menjalankan misinya, dia berhak menjadi pemimpin Sikti Kiwu dan menikahi Yuhan Kata-kata petinggi Sikti Kiwu membuat Yanusuo tersenyum bahagia Adekan kembali ke Kumo dan Jiuku yang sedang dalam perjalanan ke pulau Jiyu Kumo dan Jiuku tiba di daerah berkaput Mereka diserang oleh Yanusuo dan pasukan Sikti Kiwu Yanusuo memang menuju ke tempat yang sama dengan Kumo dan Jiuku yang misinya adalah menyakil naga Yuhan mencoba menghentikan pertarungan Tapi tiba-tiba, Yuhan mengerang kesakitan karena gelang misterius muncul di tangannya Kumo dan Yanusuo menghentikan pertarungan dan melihat kondisi Yuhan Petinggi Sikti Kiwu segera memeriksa Yuhan Dia mengatakan bahwa Yuhan telah ditandai oleh Jenderal Xinlong untuk menjadi istrinya Semua orang tampak terkejut mendengarnya Pemimpin Sikti menjelaskan bahwa Jenderal Xinlong dapat memanfaatkan energi dari kebangkitan naga Satu-satunya solusi adalah menyakil kembali naga sebelum semua rantai yang menyakilnya putus Akhirnya semua pihak memutuskan untuk berdamai dan bekerjasama untuk mengalahkan Jenderal Xinlong dan menyakil kembali naga Perjalanan mereka dimulai dan mereka tiba di sebuah kota yang berdekatan dengan pulau Jiyu Mereka dicegat oleh Jenderal Xinlong dan pasukannya yang ingin menculik Yuhan Pertarungan kembali terjadi dan itu cukup sengit Di tengah pertempuran Kumo menemukan sesuatu yang aneh Ketika Jenderal Xinlong menjatuhkan kalung yang hanya dimiliki oleh Pemimpin Sikti Ki Wu Ini membuat Kumo merasa bingung tentang siapa Jenderal Xinlong sebenarnya Meski begitu Pertempuran berlanjut hingga Jenderal Xinlong berhasil menculik Yuhan Petinggi Sikti Ki Wu menjadi salah satu korban pertempuran Saat sekarat dia menyarankan agar mereka semua bekerjasama untuk menyakil naga kembali ketika Gerhana Bulan tiba Sekarang hanya ada tiga orang yang selamat dari pertarungan tadi Yaitu Kumo, Yansuo, dan Jiuku Mereka bertiga melanjutkan perjalanan mengejar Xinlong Untuk menyelamatkan Yuhan dan kemudian pergi menyakil naga Tidak butuh waktu lama Kumo dan yang lainnya berhasil melacak keberadaan Jenderal Xinlong Pertempuran sengit kembali terjadi Berbekal pengalaman dari pertempuran sebelumnya Akhirnya mereka mengalahkan Jenderal Xinlong yang membuat Yuhan terbangun Yansuo hendak membunuh Jenderal Xinlong Tetapi Kumo menghentikannya karena dia ingin tahu siapa Jenderal Xinlong Yuhan melepas topeng Jenderal Xinlong yang ternyata adalah ayahnya Tidak lama kemudian Musung San terbangun dari pengaruh topeng Jenderal Xinlong Dia menjelaskan bahwa ketika dia mengalahkan Jenderal Xinlong sebelumnya Dia lengah dan dirasuki oleh topengnya Jenderal Xinlong Tiba-tiba Musung San menyadari bahwa gerana bulan akan segera tiba dan naga akan terbangun Dia memerintahkan Kumo dan yang lainnya untuk pergi ke altar tempat menyagilan naga itu Musung San berkata Sebenarnya ada cara mudah untuk menyagil naga itu Yaitu Salah satu harus memakai topeng Jenderal Xinlong di depan altar untuk menjadi korban penyagilan Yuhan awalnya bermaksud untuk mengorbankan dirinya Dan hendak memakai topeng Jenderal Xinlong Tapi Kumo menjegahnya Karena dia tidak ingin mengorbankan siapapun Dan akan mencoba cara lain yang lebih aman Kumo dan yang lainnya tiba di atar menyagil naga Saat berjalan Leher Yansuo berhasil dilukai oleh kipas angin yang menyebabkan dia mati Kipas itu rupanya berasal dari petinggi Sikti Kiwu Yang masih hidup yang sebelumnya berpura-pura mati Tampaknya petinggi Sikti Kiwu itu terosepsi dengan kekuatan naga Dan dia sengaja menunggu hari kebangkitan naga Petinggi Sikti Kiwu terjun ke dalam jurang untuk menyatu dengan naga Pada saat yang sama Naga bangkit dari dasar jurang setelah semua rantai yang mengikatnya terlepas Naga mengamuk dan menyerang semua orang Kumo terpental dan menabrak batu Sampai dia muntah darah Tapi dia kaget karena percikan darah merembes ke pedang yang telah membatu yang terbungkus rantai Pedang itu bersinar dan berlahan mulai retak lalu terbang ke arahnya Kekuatan pedang itu sangat luar biasa Sehingga Kumo bisa membuat seribu pedang Kumo mengarahkan pedang itu untuk menyerang naga Namun naga itu terlalu kuat Kumo menancapkan untuk mengaktifkan kembali segelnya Namun naga itu beruntak dan mengeluarkan semua kekuatannya Jiuku membantu Kumo untuk menjaga agar pedang penyegel tetap tertancap Yuhan melihat rekan-rekannya berjuang mati-matian Dia teringat kembali pesan ayahnya Bahwa untuk menyegel naga harus ada jenderal Xinlong Di depan altar penyegelan Tanpa berpikir panjang Yuhan memakai topeng jenderal Xinlong Dan kekuatan naga melemah Pada saat yang sama Yuhan tersegel dan berubah menjadi batu Film ditutup dengan Kumo dan Jiuku yang terlihat sedih atas nasib yang dialami Yuhan Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa Karena apa yang dia lakukan adalah keputusannya sendiri Dan yang paling penting Naga telah berhasil disegel kembali Agar tidak menimbulkan bencana Dalam kehidupan manusia selama 27 tahun ke depan Dan begitulah film pun berakhir Terima kasih telah menonton Dan bagi Anda yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya Oke terima kasih sampai jumpa di alur film berikutnya Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton